Maaf, kita hanya menariknya... Tidak, kita hanya menariknya... Kita hanya menarik kekuatan 3 menit sebelum ini Tidak, maaf. Yang hadiri rangkaian B20 Submit secara virtual Pada Senin 14 November 2022 hari ini Max menjadi salah satu pembicara Dalam rangkaian forum dialog Yang merupakan bagian dari KTT G20 itu Orang terkaya di dunia itu hadir Dan menjadi pembicara melalui layanan konferensi video Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat Atau 11 waktu Indonesia Tengah Dalam siaran langsung yang diunggah Di platform YouTube G20 Terlihat Alan Max hadir dengan latar belakang gelap Alan mengaku bahwa dirinya tidak bisa berkata-kata Sambil tertawa dan mengomentari videonya Yang tengah berada dalam kegelapan Milyarder kondang ini meminta maaf Kepada para hadirin anggota G20 Lantaran tidak bisa hadir secara langsung Karena ada urusan terkait Twitter Platform media sosial yang baru diakuisisinya Sembari bercanda Pria kelahiran Afrika Selatan itu Mengaku merasa aneh Menghadiri acara B20 Ini di tengah kondisi mati listrik Ia bahkan memerlukan bantuan penerangan lilin Agar dapat terlihat di tayangan video